Intro Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Berjumpa kembali di Urban Channel Pada sesi ini saya membahas satu topik Apa itu Baptisan? Kita perlu memahami makna Baptisan berdasarkan Alkitab Topik ini merupakan satu topik yang sering juga menjadi bahan perlibatan di kalangan Kristen sendiri Sebab ada beberapa pemahaman tentang Baptisan ini sendiri Tetapi pada sesi ini saya fokus kepada apa yang Alkitab katakan tentang arti Baptisan itu Apakah Baptisan atau Baptis Percik nanti akan terjawab sendiri Dengan kita menunjukkan atau melihat Mendasarkan data-data kita tentang arti Baptisan itu sendiri Puji Tuhan Bapak Ibu Terima kasih tetap masih berkenan untuk mendengarkan saya Boleh menyampaikan pengajaran-pengajaran Iman Kristen melalui channel ini Dan jika Bapak Ibu berkenan boleh di-share channel ini Supaya semakin banyak orang yang boleh Kita sama-sama bertemu sama-sama diberkati Tuhan melalui kebenaran Dan saya pun semakin semangat untuk mengerjakan Supaya boleh melalui channel ini Pelayanan pemberitaan Injil makin tersebar di seluruh penjuru dunia ini Dan secara khusus kepada kita yang bisa mengerti bahasa Indonesia Karena saya menyampaikan pengajaran yang saya pahami Yang saya imani dengan menggunakan bahasa Indonesia di dalam channel ini Puji nama Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Saya awali dari arti kata Baptisan Apa arti kata Baptisan itu? Kata Baptisan dalam teks Yunani itu Baptiso Akar kata dari Bapto Yang berarti menenggelamkan Jadi kata Baptisan berasal dari kata Baptiso atau Bapto Artinya disini menenggelamkan Dari sini kita sudah mengerti Dapat arti dari Baptisan secara akar kata saja Lalu kemudian kata Bapto ini menjadi Baptiso Yang mengimplikasikan sesuatu direndam Atau dicelupkan ke dalam suatu air Atau suatu larutan tertentu Jadi kata Baptiso itu Mengimplikasikan Sesuatu direndam Atau dicelupkan ke dalam suatu air Atau suatu larutan tertentu Dari situ artinya Dan kita perlu melihat juga bahwa Makna Baptisan dalam perjanjian baru Memiliki kaitan yang kuat Dengan ritual pembasuhan dalam perjanjian lama Di dalam perjanjian lama Bahkan di kemah tabernakel itu Ada namanya Misbah pembasuhan Misbah pembasuhan ini Tempat untuk membersihkan Orang, para imam Ketika hendak melayani masuk ke ruangan suci Dan nanti seterusnya ke ruangan mahasuci Baptisan dalam zaman Musa ini Merupakan sebuah ritual Membasuh Atau membesihkan Atau mencuci Ketika imam masuk ke dalam kemah pertemuan Atau tabernakel Bapak ibu dapat membaca di dalam Keluaran 30 ayat 17 sampai 21 Imamat pasal 11 ayat 25 Dan pasal 15 ayat 8 Pasal 17 ayat 15 Dan bilangan 31 Kalau kita melihat di dalam Alkitab Para imam yang masuk ke dalam kemah suci Atau ke tabernakel Itu harus mengadakan pembasuhan Pembasuhan Dan inilah menjadi dasar dari Baptisan di dalam kekristina Bapak ibu yang dikasih Tuhan Pada zaman perjanjian baru Baptisan tidak hanya sebagai ritual Seperti pada zaman Musa Mengapa bisa demikian? Sebab Yohanes membaptis Yang pertama kali di dalam zaman Perjanjian baru Menyerukan tentang Baptisan Memberikan makna yang baru Tentang baptisan ini Yaitu pertobatan Pertobatan disini artinya Ada perubahan Bendasar dari setiap orang percaya Pertobatan disini Menjadi dasar dari Kehidupan setiap orang Yang mau datang kepada Tuhan Dan kemudian dibaptiskan Saya sudah pernah membahas Di dalam channel itu Tentang arti bertobat Bapak ibu bisa melihat Arti bertobat secara detail Di dalam video tersebut Bapak ibu yang dikasih Tuhan Kita melihat di dalam kitab Perjanjian baru bahwa Yohanes menyerukan Bertobatlah Sebab kerajaan Allah sudah dekat Bahkan di dalam lukas Pasal 33 dikatakan Bertobatlah Dan berilah dirimu Dibaptis Dan Allah akan mengampuni dosamu Jadi dari seruan Yohanes pembaptis disini Maka pertobatan itu Menjadi dasar Yang harus terjadi Kepada seseorang Untuk masuk di dalam Baptisan Dan boleh saya katakan Bahwa pertobatan Dan baptisan ini Tidak bisa dipisahkan Karena disini Memakai kata dan Jadi dikatakan oleh Yohanes pembaptis Bertobatlah Dan berilah dirimu Dibaptis Dan Allah akan Mengampuni dosamu Dari sini nanti Kita bisa melihat Arti daripada Baptisan itu Secara lebih detail lagi Bapak ibu yang dikasih Tuhan Seruan ini Bukanlah sekedar undangan Untuk mengikuti Suatu ritual Tetapi Seruan daripada Yohanes ini Merupakan Adanya sesuatu Yang menuntut Adanya perubahan Mendasar Dari diri Orang yang dibaptis Yaitu Pertobatan Jadi Pertobatan ini Sebagai dasar Untuk masuk Di dalam Baptisan Makanya Dikatakan oleh Yohanes Bertobat Bertobat itu artinya Pertobatan Meninggalkan hidup yang lama Menjadikan Kristus sebagai pusat hidupnya Menjadikan Tuhan Sebagai nilai hidupnya Dia sanggup Dia mau Dia rela Dengan ikhlas Untuk meninggalkan Setiap dosa-dosanya Dan membuka hidupnya Kepada Tuhan Dan menyerahkan hidupnya Dalam kebenaran Tuhan Bapak Ibu Yang dikasih Tuhan Jadi Baptisan merupakan Suatu tanda Seseorang telah bertobat Baptisan merupakan Suatu tindakan Atau inisiatif Dan proklamasi Atau pernyataan Bahwa seseorang Sudah memulai Suatu hidup baru Jadi Kalau kita melihat Arti kata Baptisan disini Sangat jelas Dan peristiwa-peristiwa Baptisan disini Adalah tindakan Inisiatif Jadi ketika Seseorang mendengarkan Kebenaran firman Tuhan Maka dia Mengambil Keputusan Untuk hidup Sesuai dengan Firman Tuhan Yang diajarkan Itulah Baptisan Jadi Baptisan itu Bukan didorong-dorong Bukan dibawa orang Bukan dikendong orang Dan ini Sebuah proklamasi Proklamasi artinya Menyatakan dirinya Bahwa Dia berkomitmen Untuk hidup Kepada Tuhan Dan dia Sudah menang Atas hidupnya Di masa lalu Pernyataan bahwa Seseorang memulai Hidup yang baru Jadi Kata Baptisan disini Perlu kita perhatikan Disini adalah Tindakan Inisiatif Dan Proklamasi Jadi ketika Seseorang sudah Dibaptis Maka dia Memproklamasikan Dirinya Sebagai Orang Yang mau Bersatu dengan Tuhan Sebagai orang Yang sudah Meninggalkan Dosa-dosanya Sebagai orang Yang membaktikan Seluruh hidupnya Kepada Tuhan Itulah sesungguhnya Arti daripada Baptisan itu sendiri Jadi inilah Yang harus Dikerjakan Oleh kita Gereja saat ini Tentang Arti kata Baptisan Bahwa Orang yang Dibaptis itu Harus Memproklamasikan Dirinya Orang yang Dibaptis itu Harus Berinisiatif Untuk Menyatakan Imannya Mengikut Tuhan Jadi disini Dan dia Bersedia Memulai Hidup yang Baru Yaitu Hidup yang Dibaharui Oleh kebenaran Tuhan Bapak ibu Yang dikasih Tuhan Maka dikatakan Di dalam Matius Pasal 3 Ayat 6 Disini Lalu Sambil Mengaku Dosanya Mereka Dibaptis Oleh Yohanes Di Sungai Yordan Jadi disini Ada pengakuan Dosa Yang Mengawali Yang Mendasari Seseorang Masuk Di dalam Baptisan Air Jadi Ada pengakuan Dosa Inilah yang Harus dikerjakan Oleh setiap Orang Jadi ada Pengakuan Ada pengenalan Ada kesadaran Baru Masuk Ke dalam Baptisan Tapi Kalau Orang Belum Mengaku Orang Belum Sadar Belum Mengerti Arti Dosa Sudah Dibaptis Saya Mau Mengatakan Itu Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Disampaikan Di dalam Alkitab Begitu Saja Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Yesus Semasa Pelayanan Tidak Pernah Membaptis Tetapi Dikatakan Murid-muridnya Yang Membaptis Bahkan Lebih Banyak Daripada Yang Dibaptis Yohanes Namun Namun Prinsip Prinsip Baptisan Yang Diserukan Yohanes Juga Hal Yang Selaras Dengan Ajaran Yesus Yaitu Pertobatan Dimana Pertobatan Ini Sebagai Keharusan Sebagai Dasar Dari Seseorang Masuk Di Dalam Baptisan Disitu Yang Harus Ditegaskan Kalau Yohanes Pembaptis Menyerukan Pertobatan Sebagai Dasar Seseorang Masuk Kepada Baptisan Yesus Juga Menyerukan Mengajarkan Hal Yang Demikian Juga Dimana Yesus Mengajarkan Kalau Orang Mau Dibaptis Maka Orang Itu Harus Mengalami Pertobatan Dia Harus Siap Mendeklarasikan Imannya Bahwa Dia Percaya Sepenuhnya Kepada Tuhan Dan Menyerahkan Hidupnya Kepada Tuhan Dan Bersedia Telah Meninggalkan Setiap Masa Lalunya Yang Tidak Berkenan Kepada Tuhan Itulah Dasar Dari Sebuah Baptisan Hal Ini Terlihat Jelas Dalam Perintah Yesus Sebelum Yesus Naik Ke Surga Namun Ada Sedikit Perubahan Perubahannya Dimana Kalau Yohanes Membaptis Dibaptis Tetapi Tidak Disebutkan Dalam Nama Siapa Tetapi Baptisan Pertobatan Namun Setelah Yesus Sendak Naik Ke Surga Dia Memberikan Pesan Supaya Orang Dibaptis Tetapi Disini Dikatakan Dibaptis Dalam Nama Bapak Anak Dan Roh Kudus Anak Disini Menunjuk Kepada Firman Yang Menjadi Manusia Itulah Yesus Sendiri Dan Roh Kudus Adalah Roh Allah Sendiri Yang Datang Ke Dunia Ini Setelah Yesus Naik Surga Diberikan Kepada Setiap Orang Percaya Jadi Jadi Pada Dasarnya Bahwa Baptisan Yang Diajarkan Yohanes Dan Yang Diajarkan Oleh Yesus Adalah Baptisan Yang Didasari Diawali Bahkan Diawali Dalam Pertobatan Pertobatan Menjadi Dasar Seseorang Masuk Baptisan Tetapi Yesus Menambahkan Dari Pengajaran Itu Atau Disempurnakan Di Dalam Nama Bapak Anak Dan Roh Kudus Tentu Cara Membaptisnya Syarat Untuk Baptisan Harus Mengikuti Harus Ada Di Dalam Nama Bapak Anak Dan Roh Kudus Kalau Cara Pembaptisan Atau Syarat Untuk Baptisan Tidak Sesuai Dengan Ini Maka Saya Katakan Itu Sebuah Baptisan Yang Tidak Komplit Dalam Pengertian Tidak Benar-benar Mengikuti Ajaran Alkitab Disitu Namun Yesus Menambahkan Dalam Nama Bapak Anak Dan Roh Kudus Mari Kita Lihat Di Dalam Matius 28 Ayat 19 Sampai 20 Karena Itu Pergilah Jadikanlah Semua Bangsa Muridku Baptislah Mereka Dalam Nama Bapak Anak Dan Roh Kudus Ajarlah Mereka Melakukan Segala Sesuatu Yang Telah Kuperintahkan Kepadamu Dan Ketahuilah Aku Menyertai Kamu Senantiasa Sampai Kepada Akhir Jaman Memang Kalau Kita Melihat Matius 28 Ayat 19 Sampai 20 Kata Kunci Disini Adalah Jadikan Semua Bangsa Murid Daripada Kristus Bagaimana Supaya Semua Bangsa Menjadi Murid Kristus Maka Cara Yang Pertama Adalah Dibaptis Mereka Dalam Nama Bapak Anak Dan Prokulus Dibaptis Disini Berarti Adanya Sebuah Pertobatan Yang Menjadi Dasar Dari Kehidupan Seseorang Dan Itu Diproklamasikan Itu Dinyatakan Melalui Dirinya Mengambil Keputusan Masuk Dalam Baptisan Dan Setelah Selesai Baptisan Maka Dikatakan Ajarlah Mereka Melakukan Segala Sesuatu Yang Telah Kuperintahkan Kepadamu Artinya Orang Yang Dibaptis Bulat Bukanlah Menjadi Akhir Tetapi Baptisan Di Dalam Nama Bapak Anak Dan Roh Kudus Menjadi Dasar Dari Seseorang Untuk Diajar Dilanjutkan Dengan Ajaran Ketika Seseorang Memahami Seluruh Ajaran Maka Orang Itu Melakukan Seluruh Ajaran Ajaran Itu Dengan Demikian Dia Disebut Sebagai Murid Kristus Jika Seseorang Dalam Baptisan Sudah Salah Maka Pasti Ajaran Ajaran Berikutnya Akan Rentan Dengan Kesalahan Sehingga Menjadi Orang Yang Salah Jadi Disini Yang Harus Saya Sampaikan Kepada Kita Semua Baptislah Mereka Artinya Bertobat Mereka Menyerahkan Diri Baru Dibaptis Kemudian Diajar Diajar Disini Berbicara Tentang Adanya Sebuah Pengajaran Pengajaran Yang Diberikan Secara Matang Kepada Orang Yang Sudah Mendeklarasikan Dirinya Sebagai Seorang Murid Kristus Sebagai Seorang Pengikut Kristus Dan Disini Dikatakan Bukan Hanya Mengajar Untuk Tahu Tetapi Diajar Untuk Melakukan Apa Yang Mereka Alami Tentang Kristus Dalam Hidupnya Itu Mereka Ajarkan Mereka Lakukan Juga Kepada Orang Lain Jadi Disini Saya Katakan Ada Bentuk Daripada Sebuah Multiplikasi Pelayanan Gereja Yang Sehat Jadi Disinilah Kita Gereja Tuhan Harus Berpikir Sungguh Pergilah Jadikan Semua Bangsa Muridku Jadi Pergi Jadikan Semua Bangsa Murid Di Dasarnya Di Dalamnya Ada Baptisan Yang Di Dalamnya Ada Pertobatan Dan Diajar Dengan Pengajaran Pengajaran Yang Sudah Diberikan Oleh Yesus Dan Tentu Ajaran Yesus Hanya Ada Di Dalam Alkitab Dan Dikatakan Juga Di Dalam Markus Pasal 16 Ayat 15 Sampai 16 Dikatakan Oleh Yesus Pergilah Ke Seluruh Dunia Beritakanlah Injil Kepada Segala Makhluk Siapa Yang Percaya Dan Dibaptis Akan Diselamatkan Tetapi Siapa Yang Tidak Percaya Akan Dihukum Disini Dikatakan Siapa Yang Percaya Dan Dibaptis Jadi Dasar Dari Baptisan Adalah Percaya Percaya Disini Adanya Pengakuan Kepada Kristus Sebagai Juru Selamat Dan Memiliki Komitmen Untuk Hidup Bagi Kristus Maka Dia Dibaptiskan Dia Memproklamasikan Imannya Melalui Sebuah Baptisan Jadi Baptisan Itu Adalah Sebuah Proklamasi Bahwa Dia Percaya Dia Menerima Dia Siap Untuk Berbakti Seluruh Hidupnya Kepada Tuhan Dibaptis Kemudian Diajar Dan Dia Juga Melakukan Apa Yang Dialaminya Tentang Seluruh Karya Karya Kristus Dalam Hidupnya Tetapi Siapa Yang Tidak Percaya Akan Dihukum Artinya Siapa Yang Tidak Percaya Kepada Yesus Siapa Yang Tidak Dibaptis Dalam Nama Yesus Tidak Dibaptis Karena Bertobat Maka Dia Akan Dihukum Saya Pikir Dari Sini Bapak Ibu Kita Sudah Merenungkan Bisa Memikirkan Apa Arti Baptisan Yang Sesungguhnya Itu Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Setelah Yesus Naik Ke Surga Para Rasul Yaitu Murid Yesus Meneruskan Ajaran Baptisan Seperti Zaman Yohanes Dan Juga Disempurnakan Diteguhkan Dengan Perintah Yesus Saat Yesus Sendak Naik Ke Surga Diteguhkan Diajarkan Buktinya Adalah Rasul Petrus Memulai Atau Rasul Petrus Adalah Rasul Sebagai Murid Yang Berpengaruh Sebagai Rasul Yang Berpengaruh Dalam Gereja Mula-mula Petrus Ini Menekankan Pertobatan Sebagai Pendahulu Sebagai Dasar Untuk Masuk Dalam Baptisan Sama Seperti Yohanes Membaptis Bahkan Juga Yesus Bahwa Pertobatan Menjadi Dasar Dari Seseorang Masuk Di Dalam Baptisan Jadi Baptisan Tanpa Seseorang Pertobatan Bagaimana Dia Mendeklarasikan Imannya Baptisan Tanpa Seseorang Mengerti Dan Mengenal Kebenaran Bagaimana Dia Menyatakan Imannya Di Dalam Baptisan Itu Sesuatu Hal Yang Tidak Tepat Menurut Saya Dan Itu Sesuai Dengan Dasar Alkitab Mari Kita Lihat Kisah Rasul Pasal 2 Ayat 37 Sampai 38 Dikatakan Oleh Petrus Ketika Mereka Mendengar Hal Itu Hati Mereka Sangat Terharu Lalu Mereka Bertanya Kepada Petrus Dan Rasul Rasul Lain Apakah Yang Harus Kami Perbuat Saudara Saudara Jawab Petrus Kepada Mereka Bertobatlah Dan Hendaklah Kamu Masing-masing Memberi Dirimu Di Baptis Dalam Nama Yesus Kristus Untuk Pengampunan Dosamu Maka Kamu Akan Menerima Karunia Roh Kudus Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Saya Mereka Menegaskan Disini Bahwa Baptisan Yang Dikerjakan Di Jaman Petrus Dan Murid-murid Di Jaman Para Rasul Dan Ini Menjadi Dasar Daripada Gereja Melakukan Baptisan Bahwa Baptisan Itu Didahului Dengan Pertobatan Didahului Dengan Deklarasi Iman Karena Sudah Mengerti Karena Sudah Mendengar Karena Sudah Mengalami Kebenaran Kebenaran Firman Tuhan Di Dalam Dirinya Secara Pribadi Jadi Inilah Menjadi Dasar Baptisan Pertobatan Pertobatan Datang Dari Pengenalan Pengertian Dan Pemahaman Kepada Firman Tuhan Jadi Baptisan Itu Adalah Deklarasi Imannya Dan Penyataan Imannya Bahwa Dia Sudah Hidup Mau Bersatu Dengan Kristus Dan Dia Mau Hidup Bangkit Bagi Kristus Inilah Dasar Dari Baptisan Di Dalam Alkitab Yang Harus Dipahami Oleh Gereja Tuhan Yang Harus Dipahami Oleh Seluruh Orang Percaya Dasarnya Adalah Pertobatan Dan Kerelaan Untuk Hidup Bersama Dengan Kristus Dan Disanalah Ada Pengampunan Dosa Dan Di Dalam Pengampunan Dosa Itulah Manusia Memperoleh Keselamatan Dan Juga Dikatakan Memperima Karunia Karunia Roh Kudus Karunia Karunia Roh Kudus Ini Berbicara Tentang Karunia Melayani Bernubuat Mengajar Berkotba Penginjil Baru Karunia Penduk Asyapaat Karunia Mengadakan Mujizat Jadi Karunia Karunia Akan Dipenuhi Kepada Orang Yang Memberikan Dirinya Untuk Dibaptis Dengan Dasar Pertobatan Dan Pengenalan Kepada Tuhan Puji Nama Tuhan Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Mari Kita Terus Melihat Kebenaran Firman Tuhan Tentang Baptisan Ini Rasul Paulus Juga Mengungkapkan Suatu Pengertian Baru Tentang Baptisan Yang Dikaitkan Dengan Karya Penubusan Yesus Yaitu Orang Yang Percaya Dibaptis Dalam Nama Kematian Yesus Dibaptis Dalam Kematian Yesus Dan Bangkit Bersama Kemenangan Yesus Paulus Menegaskan Bahwa Baptisan Itu Artinya Dibaptis Dalam Kematian Yesus Dan Bangkit Bersama Dengan Kemenangan Yesus Ini Pengertian Yang Tuhan Berikan Kepada Paulus Dan Diajarkan Kepada Gereja Di Dalam Ajaran Paulus Dengan Masuk Ke Dalam Air Orang Yang Dibaptiskan Itu Dilambangkan Telah Mati Mati Terhadap Dosa Ketika Ia Keluar Dari Air Hal Itu Digambarkan Sebagai Kebangkitannya Kembali Artinya Menang Atas Dosa Dan Hidup Bagi Kristus Inilah Pengajaran Rasul Paulus Jadi Dibaptis Di Dalam Kristus Artinya Dilambangkan Telah Mati Atau Mati Terhadap Dosa Terhadap Kedagigang Terhadap Keakuan Dan Ketika Orang Keluar Dari Lahir Hal ini Digambarkan Sebagai Kebangkitan Kembali Menang Atas Dosa Dan Hidup Bagi Kristus Ini Ajaran Paulus Sebagaimana Dikatakan Roma Pasal 6 Ayat 3 Sampai 4 Atau Tidak Tahukah Kamu Bahwa Kita Semua Yang Telah Dibaptis Dalam Kristus Sama Sama Dengan Dia Oleh Baptisan Dalam Kematian Supaya Sama Seperti Kristus Telah Dibangkitkan Dari Antara Orang Mati Oleh Kemulian Bapak Demikian Juga Kita Akan Hidup Dalam Hidup Yang Baru Jadi Baptisan Yang Diajarkan Oleh Paulus Dan Ini Berasal Dari Tuhan Ini Sesuatu Hal Yang Sangat Luar Biasa Dimana Disini Dikatakan Kita Bersatu Dengan Kematian Kristus Artinya Kita Mati Terhadap Dosa Kita Dan Kita Bangkit Bersama Kristus Artinya Kita Hidup Bagi Kristus Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Mari Kita Melihat Sebuah Pengajaran Yang Luar Biasa Yang Disampaikan Paulus Tentang Baptisan Mati Bersama Kristus Memiliki Arti Yang Lebih Dalam Dari Sekedar Pertobatan Mati Bersama Kristus Artinya Menyerah Penyerahan Total Kepada Kehendak Allah Komitmen Yang Sungguh Untuk Setia Kepada Tuhan Seumur Hidup Dan Melakukan Seluruh Kehendak Tuhan Itulah Yang Diajarkan Oleh Paulus Tentang Baptisan Jadi Bukan Hanya Sekedar Pertobatan Meninggalkan Hidup Yang Lama Tetapi Hidup Yang Baru Dan Melakukan Karya Karya Kristus Di Dalam Hidupnya Untuk Orang Lain Itulah Yang Dikatakan Kepisan Di Dalam Ajaran Paulus Ini Adalah Mati Bagi Dirinya Sendiri Dan Hidup Bagi Tuhan Dan Itulah Yang Dikatakan Oleh Paulus Di Dalam Filipi Pasal 2 Ayat 7-11 Dan Filipi Pasal 1 Ayat 20-22 Bahwa Dia Ingin Mengalami Kematian Dan Kebangkitan Kristus Di Dalam Hidupnya Sehingga Dia Mengatakan Hidup Adalah Kristus Mati Adalah Keuntungan Bahkan Dia Mengarahkan Hidupnya Seutuhnya Kepada Kemuliaan Kristus Dan Orang Yang Sudah Mengalami Baptisan Yang Benar Dia Harus Berpikir Dia Harus Beriman Dia Harus Bertindak Seperti Yang Diajarkan Oleh Yohanes Membaptis Seperti Yang Diajarkan Oleh Yesus Kristus Seperti Yang Diajarkan Rasul Petrus Seperti Yang Diajarkan Rasul Paulus Seperti Itulah Makna Baptisan Di Dalam Ajaran Gereja Tuhan Yang Sesungguhnya Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Mari Kita Merenungkan Selama Ini Kita Seringkali Mendapatkan Asupan Ajaran Yang Berdasarkan Kepada Tafsiran Manusia Kepada Data Yang Tidak Ada Di Dalam Alkitab Sekarang Mari Kita Menjadikan Data Alkitab Itu Sebagai Acuan Bukan Penafsiran Manusia Sebagai Acuan Artinya Begini Kita Boleh Menafsirkan Ajaran Alkitab Tetapi Bukan Tafsiran Kita Itu Kalau Sudah Bertentangan Dengan Ayat Alkitab Kalau Itu Sudah Mengaburkan Kebenaran Alkitab Sekatakan Penafsiran Kita Sudah Gugur Dan Itu Tidak Layak Lagi Dikatakan Sebagai Tafsiran Yang Benar Oleh Karena Itu Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Mari Kita Melihat Apa Si Ajaran Baptisan Di Dalam Alkitab Ini Inilah Yang Benar Kalau Ini Yang Benar Berarti Diluar Daripada Kebenaran Ini Artinya Itu Salah Dan Itu Harus Diperbaiki Harus Dirubah Disitu Dia Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Semua Katakan Kepada Kita Bahwa Dari Penjelasan Penjelasan Inilah Dari Sinilah Jelas Bahwa Baptisan Bukan Hasil Penemuan Manusia Semua Ngatakan Bahwa Baptisan Itu Bukan Ajaran Manusia Bukan Penemuan Manusia Melainkan Itu Penetapan Tuhan Sendiri Tuhan Allah Berkenan Menghubungkan Baptisan Dengan Kematian Yesus Yang Mendatangkan Keselamatan Atau Berkenan Menghubungkan Dengan Perjanjiannya Yang Telah Diperbarui Di Dalam Kristus Jadi Baptisan Itu Sudah Dihubungkan Dengan Keselamatan Karena Di Dalam Baptisan Ada Pertobatan Dan Dilanjutkan Kepada Pengajaran Ini Sebuah Rangkaian Pembinaan Kerohanian Orang Percaya Yang Harus Dikerjakan Dengan Betul-betul Dengan Benar Sesuai Dengan Arahan Yesus Sesuai Dengan Arahan Para Rasul Murid-muridnya Itu Yang Sangat Luar Biasa Oleh Karena Itu Baptisan Tidak Boleh Dipisahkan Dari Karya Penyelamatan Kristus Sebab Kristus Adalah Pemenuhan Baptisan Yang Merupakan Tanda Karya Manusia Yang Mendamaikan Kita Dengan Allah Di Dalam Karya Kristus Kita Mengenal Allah Yang Benar Di Dalam Karya Kristus Dosa Kita Dipulihkan Diampuni Di Dalam Dari Kristus Kita Dibenarkan Dan Kristus Menekankan Baptisan Yang Didasarkan Kepada Pertobatan Dan Harus Dilanjutkan Dengan Pengajaran Pengejaran Kebenaran Kebenarannya Maka Gereja Tuhan Harus Melakukan Seperti Yang Diajarkan Oleh Yesus Ini Puji Tuhan Baptisan Merupakan Peristiwa Agung Dimana Kita Diikut Sertakan Dalam Kematian Yesus Kristus Dan Ikut Mengalami Kebangkitan Di Dalam Kebangkitan Kristus Serta Dimuliakan Bersama Dengan Kristus Jadi Baptisan Merupakan Peristiwa Agung Jangan Kita Menjadikan Baptisan Ini Hanya Sebuah Seremonial Baptisan Ini Sesuatu Hal Yang Memiliki Makna Besar Memiliki Pesan Yang Sangat Penting Dalam Iman Kristen Maka Saya Katakan Baptisan Harus Benar-benar Dikerjakan Oleh Kereja Dan Jangan Sembarangan Membaptis Baptisan Harus Diberikan Kepada Orang Yang Sudah Mengenal Kristus Melalui Pengajaran Melalui Pemberitaan Injil Dan Dia Siap Untuk Masuk Dalam Satu Komitmen Untuk Hidup Bagi Kristus Dan Mati Terhadap Dosa-dosanya Sendiri Inilah Menjadi Dasar Daripada Kekristenan Saya Mengatakan Kekristenan Menjadi Rapu Karena Baptisan Ini Dipandang Hanya Sebuah Seremonial Atau Baptisan Ini Dilakukan Dengan Cara Yang Salah Kalau Orang Kristen Dibaptis Sesuai Dengan Makna Baptisan Yang Tertulis Di Dalam Alkitab Saya Katakan Gereja Akan Melahirkan Umat Umat Yang Benar-benar Teguh Umat Umat Yang Benar-benar Mengenal Kristus Berbakti Kepada Kristus Oleh Karena Itu Para Tuhan Harus Mengajarkan Makna Baptisan Ini Secara Tepat Dan Maknanya Harus Secara Tepat Juga Dan Caranya Juga Harus Tepat Maka Disana Kita Akan Melihat Sebuah Karya Tuhan Yang Ajaib Memakai Gereja Tuhan Menjadi Terang Di Dunia Ini Saya Mengatakan Bahwa Dibaptiskan Berarti Mendapat Bagian Dalam Hidup Kematian Dan Kebangkitan Kristus Artinya Dibaptiskan Berarti Kita Mendapat Bagian Di Dalam Hidup Kristus Di Dalam Kematian Kristus Di Dalam Kebangkitan Kristus Dan Kemulian Kristus Baptisan Ini Menandai Dan Memetraikan Bahwa Orang Yang Sudah Dibaptis Telah Mati Dalam Dosa Dosanya Bersama Dengan Kematian Kristus Dan Dia Hidup Bagi Kristus Ini Sangat Jelas Jadi Dengan Kematian Dan Kebangkitan Kristus Orang Kristian Telah Dibenamkan Dan Dibebaskan Dari Dosa Di Dalam Kematian Itu Dosa Manusia Dikubur Dimana Adam Yang Lama Disalibkan Bersama Kristus Dan Kuasa Dosa Serta Kuasa Maut Dipatahkan Sehingga Kilanglah Kuasa Dosa Dan Maut Itu Maka Orang Yang Masuk Dalam Baptisan Dengan Sungguh Dosa Tidak Berkuasa Lagi Atas Hidupnya Orang Yang Masuk Dalam Baptisan Dengan Sungguh Maut Tidak Berkuasa Lagi Atas Hidupnya Tetapi Yang Ada Hidup Kekal Kemuliaan Kristus Kemenangan Kristus Akan Terjadi Kepada Hidupnya Dia Bisa Jatuh Dalam Dosa Tetapi Kuasa Itu Akan Membuat Dia Bangkit Dari Dosa Itu Tetapi Orang Yang Benar Benar Hidup Dalam Kristus Saya Percaya Dia Akan Berkemenangan Atas Dosa Atas Keegois Sandirinya Atas Hidupannya Yang Tidak Berkenaan Kepada Tuhan Dengan Demikian Orang Orang Yang Sudah Dibaptis Tidak Lagi Hidup Sebagai Hamba Dosa Tetapi Menjadi Manusia Yang Merdeka Yang Bebas Oleh Karena Kuasa Kristus Yang Membebaskan Segala Kuk Yang Mengikat Yang Menimpa Dan Yang Mengikat Membelenggu Kehidupan Dirinya Inilah Ajaran Baptisan Yang Ditekankan Oleh Alkitab Bahwa Baptisan Itu Bukan Sesuatu Barang Mainan Bukan Sesuatu Hal Yang Bisa Diselewengkan Karena Ini Memiliki Peran Yang Sangat Penting Di Dalam Pertumbuhan Rohani Dan Ini Diajarkan Ditekankan Oleh Yesus Kristus Bapak Ibu Yang Dikasihi Tuhan Sama Sampaikan Tujuan Dari Baptisan Sendiri Adalah Bukan Untuk Keselamatan Bukan Berarti Kalau Dibaptis Orang Selamat Karena Yesus Juga Mengatakan Orang Yang Dibaptis Harus Diajar Lagi Untuk Melakukan Segala Sesuatu Akan Tetapi Penyucuan Hidup Dan Tanda Dari Orang Tersebut Sebagai Pengikut Kristus Deklarasi Iman Pernyataan Iman Di Depan Semua Orang Bahwa Dia Adalah Pengikut Kristus Dan Itu Dihujud Nyatakan Melalui Perilaku Hidupnya Perilaku Hidup Ini Diperoleh Dari Ajaran Ajaran Yang Disampaikan Oleh Gereja Tuhan Oleh Hamba Tuhan Secara Benar Secara Benar Bukan Ajaran Yang Berdasarkan Kesukaan Sendiri Tapi Benar Benar Berdasarkan Kepada Alkitab Mengapa Saya katakan Baptisan Bukan Untuk Keselamatan Apa Bukan Menentukan Orang Selamat Artinya Baptisan Disini Bukan Untuk Keselamatan Dalam Pengertian Begini Bukan Berarti Kalau Begitu Enggak Usah Dibaptis Jangan Baptisan Bukan Untuk Keselamatan Artinya Disini Bukan Hanya Keselamatan Contoh Kasusnya Salah Seorang Penjahat Disamping Yesus Ia Diselamatkan Karena Anugerah Allah Tanpa Melalui Proses Baptisan Kata Yesus Kepada Penjahat Yang Salah Satu Orang Disamping Itu Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Hari Ini Juga Engkau Akan Ada Bersama Sama Dengan Aku Di Dalam Pirdaus Jadi Dari Sini Kita Mengatakan Bahwa Ada Orang Yang Tidak Dibaptis Selamat Tetapi Jangan Kita Mengatakan Kalau Begitu Berarti Saya Tidak Usah Dibaptis Ingat Orang Yang Disalip Ini Tidak Dibaptis Lagi Karena Memang Dia Sudah Disalip Tidak Mungkin Turun Dan Yesus Pun Waktu Sudah Disalip Juga Dan Ini Sudah Didetik Diti Air Hidup Tetapi Kalau Masih Ada Kesempatan Untuk Dibaptis Dengan Cara Yang Benar Dibaptis Karena Percaya Dan Mengerti Tentang Kebenaran Tuhan Masih Ada Kesempatan Jangan Membuang Kesempatan Karena Itu Sama Dengan Meremehkan Ajaran Yesus Tetapi Kalau Memang Tidak Sempah Lagi Ya Tidak Masalah Ini Di dalam Lukas 23 34 Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Baptisan Itu Adalah Pekerjaan Yang Kudus Sebab Tuhan Yesus Sendirilah Yang Memerintahkannya Serta Di Dalamnya Terkandung Janci Allah Yaitu Kasihnya Bahkan Di Dalamnya Ada Kuasa Keselamatan Dan Kasih Karunia Itu Sangat Jelas Baptisan Menjadikan Orang Kristen Partisipan Dari Rahasia Kematian Dan Kebangkitan Kristus Dan Ini Mencakup Pengakuan Dosa Dan Pertogatan Hati Baptisan Ini Mempersatukan Setiap Orang Percaya Kepada Tuhan Yesus Kristus Maka Dikatakan Satu Baptisan Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Baptisan Mempersatukan Setiap Orang Yang Percaya Kepada Tuhan Baptisan Tidak Boleh Memecah Belah Orang Percaya Mengapa Gereja Karena Baptisan Juru Justru Terpecah Karena Gereja Salah Memahami Makna Baptisan Karena Banyak Orang Dibaptis Dengan Cara Yang Salah Makanya Gereja Justru Terpecah Karena Topik Baptisan Kalau Gereja Melakukan Baptisan Dengan Cara Yang Sesuai Dengan Ajaran Alkitab Sejak Semula Dan Ini Menjadi Dasar Acuan Kita Sampai Hari Ini Maka Saya Katakan Baptisan Mempersatukan Setiap Orang Kristen Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Baptisan Memasukkan Orang Kedalam Perjanjian Allah Yang Telah Diperbaharui Dan Dipenuhi Oleh Kristus Oleh Kuasa Rokudus Dalam Kehidupannya Inilah Pengertian Baptisan Yang Bisa Saya Jelaskan Dari Hasil Saya Mempelajari Alkitab Kiranya Pengajaran Ini Bisa Menjadi Berkat Bagi Bapak Ibu Semua Dan Hal Ini Menegukan Menguatkan Iman Jika Bapak Ibu Hendak Menyampaikan Masukan Kritikan Atau Sebuah Pertanyaan Atau Pandangan Baru Silahkan Berkomentar Di kolom Komentar Kita Bisa Diskusi Dengan Indah Dengan Baik Berdasarkan Untuk Memperdalam Ajaran Ajaran Tuhan Kita Tuhan Allah Bapak Kita Yang Sudah Datang Memberikan Yesus Sebagai Jalan Keselamatan Kita Terpujilah Bapak Selama Lamanya Saya Amin